Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan Ocha, memerintahkan investigasi menyeluruh pasca ledakan di sebuah mall di Bangkok. Perintah disampaikan Perdana Menteri Prayuth, Senin 2 Februari 2015, tepat sebelum bertolak dari kota Bangkok ke Nakom, Raja Sima. Dua bom berskala kecil meledak di sebuah pusat perbelanjaan mewah di Bangkok hari Minggu, 1 Februari 2015. Dua orang luka-luka dalam insiden ini. Meski tidak ada korban jiwa, ledakan bom di Bangkok memicu ketegangan. Apalagi serangan bom terjadi saat pemerintahan di bawah Jenderal Prayuth Chan Ocha menerapkan kondisi darurat di kota Bangkok. Tensi politik Thailand meningkat sejak mahkamah yang dibentuk junta militer melarang Perdana Menteri Terguling, Yinglak Sinawat, kembali ke panggung politik. Serangan teroris ini juga merupakan yang pertama sejak junta militer mengambil alih tampuk pimpinan bulan Mei 2014. Polisi menyatakan sudah mendapatkan dua sosok terduga pelaku dari rekaman CCTV di lokasi peledakan. Namun hasil video terlalu kabur hingga polisi kesulitan mengidentifikasi tersangka. Terima kasih telah menonton, kami akan melakukan pemerintah dan pemerintah dan pemerintah dan pemerintah dan pemerintah dan pemerintah. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Aksi terorisme di jantung kota Bangkok ini juga dikhawatirkan mengganggu bisnis pariwisata Thailand. Sektor turisme menyumbang 10% dari perekonomian Thailand.